FENOMENA KENAIKAN HARGA Menteri Pertanian bahkan memeriksa langsung kondisi pasokan dan menjual sedikit bawang merah di pasar Induk Ramadjati akhir pekan lalu dengan maksud mengendalikan harga. Hasilnya, sidak sekaligus operasi kecil-kecilan itu dianggap berhasil mengendalikan harga karena bawang merah sempat dijual di kisaran harga Rp20.000 per kilogram. Fakta di lapangan pun didukung data yang dimiliki. Dijen Holti Kultura mencatat perkiraan produksi masih di atas perkiraan kebutuhan atau masih tersisa sekitar 38.000 ton, sehingga harga pun otomatis cenderung bisa dikendalikan. Sama dengan cabai merah, perkiraan kebutuhannya pun masih di bawah perkiraan produksi, sehingga secara normatif harganya bisa relatif stabil. Pemerintah bahkan menjadikan opsi impor sebagai upaya terakhir untuk memenuhi stok komoditas pangan yang tersedia cukup untuk bulan puasa dan bahkan hingga hari raya lebaran. Kenyataannya, gejolak harga komoditas pangan di sejumlah daerah tetap terjadi. Pasokan yang tersendat masih menjadi alasan utama para pedagang untuk meraup untung lebih banyak. Padahal keamanan pasokan demi harga yang stabil sudah disikapi sekaligus dijamin jauh-jauh hari. Kabinet kerja hingga harus bertemu untuk membicarakannya bersama Presiden dan Wakil Presiden dua pekan jelang bulan puasa. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan harga bawang merah dan komoditas pangan lainnya terus naik di tengah stok yang cukup? Benarkah para pedagang Aji Mumpum dengan momen jelang puasa dan hari raya lebaran ini? Ya, kita akan membahas gejolak harga komoditas pangan bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio berita satu pagi ini ada Direktur Jenderal Horti Kultura Kementerian Pertanian Pak Sputnik Sujono dan sudah hadir juga perwakilan dari Asosiasi Pedagang di Pasar Induk Ramadjati Hasan Kudri dan kami juga akan mengundang Anda untuk melakukan interaktif dalam dialog pagi ini. Saya ke Pak Hasan Kudri, Pak Kudri ini kalau kita bicara soal pangan jelang ini sebetulnya kalau pangan itu bukan hanya jelang Ramadan biasanya juga akan naik turun seperti itu tapi untuk saat ini apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya terutama bawang dan capai merah lah ya untuk saat ini itu yang banyak sekali apa namanya terlalu volatile seperti itu bergerak apa yang penyebabnya menurut Anda? Ya karena tadi supply dan demand Supply dan demand, artinya supply-nya berkurang sementara demand-nya itu tinggi kalau kita bicara supply artinya memang pasukan kurang atau kalau memang ada kenaikan harga sudah pasti supply-nya berkurang demand-nya bertambah tapi kalau pada saat supply-nya mencukupi saya rasa tidak akan ada kenaikan Untuk yang terjadi saat ini? Cukup semuanya Semuanya cukup? Semua cukup Apa yang menyebabkan harga naik? Kalau kita lihat laporan dari kemarin lah misalkan itu kan ada cabai merah misalkan naik bawang merah juga naik ini apa penyebabnya menurut Anda? Sebetulnya sendiri harga sudah hampir 2 minggu ini ke 3 minggu ini sudah turun Sudah turun ya? Sudah turun Kita jual per hari ini sudah flat Jadi tidak ada gejolak dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan gitu Malah kita jual itu memang dari hari ke hari ya dengan harga yang tetap Itu yang dijual sama Pak Hasan Gudri mungkin? Ya sama karena memang ini market kan Karena ini memang market Bagaimanapun juga market yang menentukan harga Bukan kami Kami hanya mempunyai barang mereka yang menilai harga tersebut Dan penilaian harga tersebut oleh market memang tidak ada gejolak harga gitu Pak Ya oke ini kan menarik sebetulnya Pak Sputnik Kalau kita bicara soal bawang merah kemarin sempat bahkan di rapat terbatas Itu itu akan impor gitu Karena melihat harga di pasaran itu naik gitu luar biasa Nah ini menurut Anda apa yang terjadi? Ya pertama ini memang dampak daripada kan namanya situasi menjelang Ramadan dan hari besar Pasti ya Itu dimana-mana saya pikir supply demand orang pedagang pasti melihat itu ya supply demand Jadi demandnya pasti tinggi jelas itu Pada saat menjelang ini pasti tinggi Itu saya pikir juga menjadi faktor Tapi yang agak sedikit kita kaget memang posisi saya melihat April memang April ya Maret April itu agak sedikit Agak sedikit flat ya agak sedikit berkurang Sehingga ada trend naik Itu yang menyebabkan kita semua pemerintah mungkin ragu ya khawatir jangan sampai trend ini terus menembus angka di atas 27 misalnya Ya ada batasan selling price yang maksimal Tapi Alhamdulillah ternyata kan Juni ini kita tahu bersama di semua daerah panen Ya bahkan puncak panen Juli nanti Bahkan impor juga nggak jadi ya Ya insya Allah Pokoknya insya Allah lah Kalau dari supply kita dari sisi kementerian pertanian insya Allah kita Ini bulan-bulan ini masih bulan baik Bulan-bulan Juni ini ya Juni, Juli, Agustus, September itu masih shift ya Oke Biasanya nanti di bulan musim hujan November ya Oktober, November, Desember itu agak sedikit berkurang Ya nah ini kalau kita bicara soal supply Harapannya kan memang tercukupi Tapi kalau misalkan kita bicara bahwa Jelang bulan Ramadan itu harga pasti naik karena demand yang tinggi Tapi harapannya kan juga nggak misalkan dari 20 ribu misalkan Jadi 40 ribu misalkan Atau bahkan capi sempat sampai 80 ribu misalkan Seperti itu kan Apa ya Sulit untuk diterima oleh siapapun gitu Nah ini gimana menurut Anda? Saya melihat itu juga Saya juga langsung ke lapangan Sidak Ya menarik tadi memang benar itu Jadi artinya Apa Ada anomali ya Artinya bahwa Tata Niaga ini kan tadi Beliau juga Pak Hasan Kudri pasti memahami Kalau beliau ini langsung kepada pemindahan kelompok Tapi tidak banyak orang yang langsung Banyak ada rantai Tata Niaga Ada penebasnya, ada pengumpulnya, ada Sampai kepada penjual nanti retail itu Ini bisa 4, bisa 5 gitu kan Masing-masing ini kan punya data margin Data margin inilah yang kemudian Jadi 200% daripada harga yang diterima oleh petahni gitu Itu itu mungkin Ini rantai distribusi juga terlalu panjang Itu yang pertama Rantai distribusi Oke kalau dari pedagang sendiri Ini kan biasanya Ya Pak banyaklah harga-harga yang Yang meningkatnya bahkan bukan hanya 100% 200% Bahkan 400% itu sempat kejadian Nah ini gimana kalau menurut pedagang Supaya ini tidak terjadi dalam Dalam tahun ini misalkan jelang Ramadan ini Kalau untuk menaikan harga Tadi saya kembali ke awal Sesuai tadi dengan suplai barang tersebut Selama suplai barang itu terjamin Saya rasa harga tidak akan ada kejolak Tidak akan ada kejolak Anda menjamin itu? Pasti Pak Dan memang cenderung menurun kan Untuk saat ini? Nah sudah menurun Dari sejak seminggu lalu lah Tiga minggu ya Pak Saya melihat ada tren yang cenderung menurun Harga itu Oke Nah itu dari segi suplainya gitu Tapi kan pelaku pasar itu artinya pedagang Kan bukan hanya seperti Pak Hasan Kudri Gitu Itu kan menjadi masalah juga Apakah Ya seperti kemarin misalkan Wagup itu melakukan Apa namanya Sidak Sidak lah seperti itu Sampai mengatakan spekulan sama tengkulak Itu jangan main-main Bahkan mereka juga Apa namanya untuk Apa namanya Mereka akan melakukan operasi pasar Bukankah ini juga banyak pelaku-pelaku pasar Yang dalam tanda kutip nakal Pak Hasan Kudri Nah ini gimana menurut Anda? Justru saya bingung Nakalnya seperti apa? Kita bicara nakal itu seperti apa? Kenapa? Karena kami pelaku pasar Sesuai dengan Pasukan barang yang masuk Dengan harga tersebut lah Kita akan memberikan Harga yang harus dijual Ya Kalau nakal saya rasa Tidak ya Pak ya Ya mungkin pada saat itu Ada kekurangan barang Dan memang ada gejolak harga Dan itu saya rasa pantas Itu pantas ya? Pantas Bukan karena ada misalkan Tidak ada Tidak ada yang namanya nakal Spekulan Spekulan saya rasa Kalau untuk komoditi Agak riskan Pak Karena apa? Setiap pagi Kalau kami masuk barang Mau itu 3 atau 2 mobil Per 1 orang Itu dalam waktu 5-10 menit Kita harus jual habis Harus jual? Ya karena Karena risiknya tinggi Dia susutnya besar Makin lama Dia akan makin rusak Kondisi bawang tersebut Jadi apa yang mau dispekulasi Jadi agak berat gitu Pak Artinya sebetulnya Anda bisa meyakinkan Bahwa yang namanya spekulan Terus apa namanya Tengkulak seperti itu Tidak ada Itu tidak ada ya? Kalau mungkin ada tebasan Dari petani Petani punya satu bahu Dinilai misalkan Satu tebasan dengan tonase sekian Ya itu normal Oke Itu normal Ini kalau semua grosir Kayak Pak Hasan Kudri Bagus ini Ya harapannya ya Ya harapannya begitu Tapi kan ternyata Tidak hanya Hasan Kudri Nah itu Itu yang beliau Ini kan pencitraan Memang beliau begitu Punya Punya visi ya Nah ini kalau dari kementeran Berarti punya data juga Bahwa sebetulnya banyak juga Ya tadi saya ke Banjuwangi Ya saya langsung sidak lapangan Ke petani 12 ribu Saya tanya Jual kemana? Ke Bali Berapa harganya di Bali? Cabai rawit merah 40 ribu Jadi menurut saya ya Tidak fair ya Artinya terlalu Delta margin itu terlalu tinggi Itu maksud saya Sehingga tadi Tata Niaga Saya sangat mendukung beliau ini Kalau beliau kan langsung Dihulu Dia membina Suplai chainnya dibangun Dari kelompok tani Itu bagus Itu juga memotong Tapi tidak bisa juga Dia berbuat macam-macam Karena pasar itu kan Siapapun boleh berhak Untuk bukan Usaha Ya ini makanya Apa namanya Wakil ketua DPR itu Fadli Zon bilang bahwa Pemerintah itu Jangan meliberal Apa sih Ya liberalkan harga-harga di pasar Harus ada Semacam patokan harga eceran Seperti itu Itu sampai dikatakan seperti itu Nah ini harga kemarin Misalkan Pak Spotting mungkin bisa dicek Di real Harga bawang merah itu Dari 12 ribu Itu Kemarin itu menjadi 26 ribu Ini Padahal suplai kan saat ini Sebetulnya sedang cukup kan Nah ini apa yang terjadi Menurut Anda Ya tadi itu saya bilang Kembali lagi Ini kan pertama Namanya pedagang Melihat momennya Peluang Ini kan Kebutuhan pasti banyak Meningkat lah Permintaan Dimani banyak Kalau suplainya Juga gak nambah-nambah Tadi Pak Kondri bilang Ya tidak nendang juga Jadi memang harus Kalau begitu Memang harus ada operasi pasar Saya Terus terang Sejak Pak Menteri turun ke Kelamanjati Kita Saya sudah konsolidasi dengan Bulog Akan laksud Lakukan langsung Penjualan di retail Langsung Ini semacam operasi pasar Operasi pasar Dengan harga 17 ribu tadi Itu di Pasar Jati Negara Rawasari Kalender gitu kan Kebayaran Lama Palmerah Sampai dengan Depok 1 lah Jadi artinya ada 12 titik Yang kita lihat itu agak tinggi Kita akan masuk disitu Oke Jadi tidak hanya di Kelamanjati Jadi ini akan Ke pasar-pasar ya Sudah Sudah kita mulai Mulai hari Senin kemarin Sudah turun 12 Jadi bukan di Kelamanjati saja Jadi langsung Karena memang faktanya Di Kelamanjati juga Kemarin saya nampingi Ketua DPR RI Itu misalnya 23-24 Di ECBD Apa BSD Yang modern BSD modern Itu sudah masih Di atas 34 dan sebagainya Oke artinya memang Harga ini tidak stabil juga Sebetulnya untuk saat ini Ya kembali lagi Itu karena kualitas Ya mungkin barang saya lebih jelek Barangnya mereka lebih bagus Ya mungkin harganya bisa lebih tinggi Memang Karena kondisi sekarang Bawang yang cari untuk Kualitas bagus Super itu Sulit Baik Pak Asankur di kita Sebentar kita akan sambungin Di second berikut Pak Sputnik Terima kasih